Halo semuanya, di video kali ini aku mau masak buat buka puasa Ini menu buka puasa aku Di sini aku udah siapin tempe setengah, ini tapi udah aku potong-potong udah aku iris-iris gitu Kecil-kecil karena aku lebih suka kecil gitu biar crispy Untuk kalian kalau mau bikin juga sesuai selera aja Nah selanjutnya ini ada kangkung yang udah aku cuci bersih Aku pake 3 ikat kemarin tapi ikatannya kecil-kecil gitu Pokoknya ini mau aku masak semuanya Untuk bumbu irisnya aku udah siapin bawang putih, 2 siung Sama ada bawang merah 3 siung, ini kayak potongannya gitu kecil Terus juga ada cabai rawit Yang pedas ini ada 2 biji sama saus tiram Terus yang terakhir ini ada bahan-bahan buat sambal tomat yang udah aku siapkan diulekan Terus yang terakhir ini ada kecap Pokoknya buat kalian yang penasaran aku mau masak apa aja hari ini Tonton video ini sampe habis, oke Nah pertama-tama aku mau goreng bahan-bahan sambal tomatnya dulu Tadi udah aku panasin minyak gorengnya Sekarang tinggal aku masukin aja karena udah panas Oh iya jangan lupa ditutup ya biar gak muncrat kemana-mana minyaknya Goreng sampe agak layu gitu biar nanti pas diuleknya agak mudah Setelah selesai goreng bahan-bahan buat sambal Sekarang aku mau goreng tempe dulu yang udah aku iris-iris tadi Tadi juga udah aku kasih liat ke kalian Dan maaf banget kalo minyaknya agak hitam Karena aku pake minyak bekas Pokoknya goreng aja sampe mateng Jangan lupa diaduk ya Nah sambil nunggu tempe mateng Ini aku mau ulek sambal tomatnya dulu Ini semua bahannya atau semua cabai bawangannya gitu Kayak udah aku goreng dulu biar diuleknya lebih mudah Terus selain itu juga udah aku kasih penyedap rasa Garam sama micin sedikit Jadi sekarang aku mau ulek dulu sambal halus Tempenya masih belum mateng Tapi sambalnya udah mateng guys tuh liat Kayak aku suka banget sama sambal yang teksturnya kayak gini Terus selain sambal Ini juga ada bumbu iris Udah aku pisahin sih Yang ini buat kangkung sama yang kedua Ini buat tempe orek Masuknya 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 Biasanya masak kangkung versi aku itu Kalau setelah dibumbuin Pakai penyedap rasa atau saori Yang tadi udah aku pakein Terus apinya aku besarin gitu Biar lebih cepet matengnya Terus juga biar gak layu Pas udah diangkat ke piringnya gitu Udah selesai dimatiin deh Oh iya maaf banget itu micin pada tumpah gitu sedikit Gak apa-apa Tuh kan hasilnya cantik banget Bener-bener segar karena tadi aku Sekarang masak yang kedua Ini aku masak tempe orek seperti biasa Aku oseng-oseng dulu bawang merah bawang putih sama cabai Yang udah aku iris-iris sampe mateng Kalau misalkan udah Kerasa bau atau wangi harum gitu Udah rada kecoklatan intinya Boleh dimasukin air Nih udah aku masukin air Setelah itu aku kasih kecap Sama penyedap rasa Garam dan micin secukupnya Pokoknya sesuai selera aja sih Disini aku pake kecapnya Mau rada banyak Karena aku suka manis Udah gitu Dimasak sampe 3 menit atau 4 menit Pokoknya sampe Jadi karamel gitu Udah boleh banget dimasukin tepenya Tapi ini belum Masih aku aduk-aduk Jadi Masti nunggu dulu Tuh disini banyak micin yang bertaburan gitu Maaf banget ya Kalau kalian risih Tuh liat udah jadi karamel Sekarang aku mau masukin tempenya dulu Yang cantik-cantik ini Tadi aku ngirisnya tipis-tipis gitu Biar Nanti pas udah jadinya kayak crispy banget Diaduk-aduk aja Udah gitu dimasak Sampe 5 menit Kalau apinya sedang Kalau apinya besar Berarti 3 menitan Taraaa Ini semua masakannya udah jadi Ada tempe orek Kesukaan aku banget Sumpah sih aku suka banget Sampe tempe orek Terus selain tempe ini Ada juga kangkung yang Udah jadi Tuh liat cantik banget Kan warnanya hijau-hijau cantik gitu Selain kangkung Ada juga penikmat Atau pelengkap dari semuanya Ini ada sambal tomat Kayaknya udah menggiurkan banget Tapi saya aku gak bisa nyobain Karena lagi puasa Tapi aku yakin banget Pasti ini enak Udah segitu aja Menu buka puasa hari ini Terima kasih ya Buat kalian yang udah menyempatkan waktu Untuk nonton video aku Semoga video ini Jadi referensi Buat kalian yang lagi bingung Mau masak apa Buat buka puasa Atau sahur nanti Dan selamat mencoba Tidak 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 Tidak